Alhamdulillah mbak masih bisa bertemu kembali untuk berbagi tip sampai video ini terupload Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam rahayu mbak Gimana kabarnya mbak? Harapan semua senantiasa diberi sehat Merah riski Panjang umur Awet membongan anak putung mbak Dan buat mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Dan mungkin ada yang lagi sakit Harapan saya mudah-mudahan luka sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga Dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertundang mbak Amin amin Oke mbak disini saya kedatangan handphone asus Handphone asus Z00ad Atau sering dibilang zenfone 2 ya Yang mana kasusnya disini mati total mbak Kira-kira seperti itu mbak Kita coba tes cas terlebih dahulu Tidak ada tanda-tanda mbak ya Untuk pengecasan Tidak ada tanda-tanda untuk pengecasan Satu itu Kedua yaitu tombol power pun tidak ada mbak Disini saya mau nyalakan juga tidak bisa Kira-kira seperti itu mbak Bagaimana cara menanganinya mbak Simak videonya mbak Sambil lalu mbak Untuk sahabat dan mbak semua Yang ingin berlangganan gratis Untuk video-video terbaru Atau tips-tips terbaru dari saya Monggo dinyalakan Tombol atau tanda lonceng Tapi ingat mbak Tombol itu tidak akan nongol Kalau belum subscribe mbak Jadi harus subscribe ke depan Supaya kalau ada video Atau tips terbaru nongol Di pemberitahuan mbak Tidak usah di like mbak Tidak usah di like Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan Dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya mbak Oke mbak Kita pertama-tama kita bongkar terlebih dahulu ya Kita lepas bautnya satu persatu Kita bongkar Apa yang terjadi Kita bongkar terlebih dahulu mbak ya Kita buka Soketnya Inphone asus tipe begini itu Agak lumayan ribet mbak ya Untuk cara bongkarnya agak lumayan ribet mbak ya Jadi harus bersabar dan telatin mbak Saya lihat disini Kayak habis ganti baterai mbak Dan posisinya tidak sinkron ya Posisinya dengan Kita tes dulu baterainya mbak Kita ukur Tidak ada Tanda-tanda isi mbak ya Ini di Kemungkinan baterainya ini low-bate sekali Kita coba cek untuk Arus konektornya mbak Apakah Konektornya rusak Kita coba cek 5,2 Nah 5,2 Berarti konektor cas Tidak rusak mbak ya Tadi sempat saya kasih bersih juga mbak Kita sekarang Coba tes dipasang mbak Ini tidak sinkron mbak Besi kalengnya ini tidak sinkron ini Kita coba Bisa dilihat mbak ya Untuk on offnya pun sudah Prudel Sudah hilang mbak ini Pasrah orangnya ini Beliau pasrah Mudah-mudahan masih bisa hidup Kira-kira seperti itu Saya tadi sempat bersihkan semua ya Saya skip videonya Saya bersihkan semua Untuk soket-soketnya Saya bersihkan semua Karena asal tidak ada jalur yang putus Sudah ada tanda-tanda pengecasan mbak ya Itu Bisa dilihat sudah ada tanda-tanda Untuk pengecasan mbak ya Kita biarkan beberapa saat mbak Supaya ada pengisian Saya skip videonya Sekarang kita coba tes Kembali Sudah Amper Masuk sudah ada mbak ya Sudah masuk di Kisaran 300 Lebih ya 300 mA lebih ya Untuk arus yang masuk Dipastikan Handphone sudah bisa di charge Kira-kira seperti itu mbak Seperti berikut Bisa kita lihat Handphone sudah bisa di charge Tinggal Mudah-mudahan nanti Nampaknya tidak yang logon mbak ya Kita perbaiki untuk Sweet on off nya mbak Berhubung begini mbak Untuk mengurangi Biaya Beliau saya kasih masukan Untuk modif saja Supaya tidak terlalu banyak biaya ya Karena disini saya lihat Tombolnya pun sudah tidak ada Terus pegangan yang di Tutup belakang pun sudah tidak ada Jadi kalaupun mau ganti Seandainya saya ganti tombol pun Tidak bisa mbak Oke baik kita bongkar terlebih dahulu Hati-hati kita bongkar Buka dulu kaleng Karena disitu ada Layar sentuh mbak ya Fleksibel layar sentuh Kita buka dulu perlahan Agak susah mbak ya Jadi begini mbak Nah Kalaupun saya pasangkan sweet Oke lah Saya pasangkan sweet Tetap tidak akan Bisa ditekan juga Seandainya pun bisa Mungkin pakai Apa ya Pakai perantara Mungkin pakai Pinset atau apa Untuk menekannya mbak Karena Tombolnya pun sudah hilang Satu itu Kedua Selain tombol yang hilang Pegangan tombol pun sudah tidak ada Ditutup belakang Jadi kalaupun harus ganti Harus ganti satu set Dan disini saya Mengasih solusi yang Agak sedikit murah Kira-kira seperti itu Jadi disini Akan saya modip Untuk tombolnya Untuk mengurangi Biaya ya Jadi nanti Tombol berfungsi Pertama saya cari Untuk jalurnya dulu Mbak Kanan kiri itu Nempel mbak ya Kanan kiri itu Jalurnya searah Kanan kiri Jadi Antara sebelah Dan sebelahnya Itu nanti Yang kita ambil Saya ambil Di sebelah Kanan Bawah Bisa kita lelah Sebelah kanan bawah Itu mbak ya Jalur yang satu Saya menggunakan Kawat jumper Terus yang satunya Di sebelah kiri Atas Karena disitu Setelah saya cek Untuk switch itu Berbeda-beda mbak ya Ada yang Searah Ada yang berlawanan Untuk jalurnya mbak Saya tes tadi Seperti itu Oke mbak Kita coba Beri Kawat jumper Untuk perantara Untuk menyalakan mbak ya Karena ini agak susah Untuk menyalakan langsung Ini agak susah mbak Karena dia Handphone ini Termasuk Ribet Kita mau tes Agak susah Jadi kita beri Kawat jumper dulu Setelah itu Kita pasang mbak ya Hati-hati mbak Dalam pemasangan Bisa Dilihat mbak Itu kalengnya Itu tidak sinkron Kaleng penutup Baterai itu Tidak sinkron Mungkin nanti Akan saya sedikit Potong dengan Mini grinder mbak ya Kita pasang dulu mbak Untuk Kita pasang dulu Untuk Fleksibel Atau soket Toe screen Atau layar sentuhnya Setelah itu Kita pasang Setelah saya pasang Saya tutup Itu lari-lari Terus begitu mbak Baterai Ini kayaknya habis ganti Baterai ini Berarti untuk kesimpulannya Masalah yang tidak bisa Dicas tadi itu Putus jalur mbak ya Jadi putus jalurnya Setelah saya Benahi Alhamdulillah sudah bisa Dicas Bisa dilan Mbak Kita masukkan itu Tidak bisa Kita masukkan Tidak bisa Kalau saya paksa Baterai terlepas Dari Soketnya Jadi Disini Saya mengambil Kesimpulan Untuk Saya ambil Kesimpulan Untuk memotong Seng mbak Mungkin sedikit Kurang rapi Tapi tidak ada Masalah mbak ya Tapi disini Ini akan saya coba Tes nyalakan Terlebih dahulu Apakah nyalain pun Mudah-mudahan Bisa menyala Dan bisa masuk menu Mbak ya Bisa menyala mbak Kita tunggu mbak Apakah Bisa Masuk menu ya Video sedikit Saya percepat mbak ya Untuk mengurangi durasi Oke mbak Sudah Menyala ya Untuk handphone nya Layar tentunya Kok tidak fungsi mbak Oh fungsi mbak Layar tentunya fungsi Yang mengerjendali ya Kita matikan terlebih dahulu Untuk handphone nya Untuk Untuk tipe tertentu Jangan mematikan Langsung cabut baterai mbak ya Kalau dicabut baterai Kadang-kadang Botting nya lama Termasuk asus Tipe-tipe asus itu Jangan mencabut baterai Untuk mematikan Nanti loading pertama Itu lama Disini saya akan Buang Penut Seng penutup Kaleng penutup Baterai mbak Karena disini Setiap dipasang Itu Baterai terlepas Saya potong sedikit Untuk Kaleng nya Di bagian yang dekat Soket Karena disitu saya lihat Lari-lari Setelah kita Sedikit Potong Kaleng nya Kaleng penutup Kita pasang Kita pasang Kita pasang Untuk kaleng nya Mbak Sebenarnya untuk asus itu Bagaimana mbak ya Kayak Kayak Yang jelas Agak Agak lumayan Ribet mbak Untuk asus yang Baterai-baterai tanam ini Untuk cara Bungkarnya Untuk cara Pasang nya Apalagi yang ada Tutup kaleng nya Ini Kita pasang Untuk Anu nya mbak Antenanya Jangan sampai Tidak terpasang Untuk Antena Jika tidak terpasang Nanti Tidak ada signal nya Mbak ya Baca kartu Tapi Tidak ada signal nya Mbak Sampai kita pasang Agak susah Mbak ya Dan harus hati-hati Jangan sampai Salah Belum resisi Terus kita tindis Itu nanti Malah bisa merusak Dudukan dari Si Soket Antena ini Mbak Joket Antena ini Pasangnya Harus betul-betul Presisi Baru Ditim Disembah Kita pasang Untuk Speakernya Kita pasang Speakernya Jalanjutnya Kita pasang Untuk Saya Pasang Untuk Bautnya Dulu Mbak Karena Disini Coba kita Nyalakan Ini Asus Gampang Gampang Susah Jadi Kita harus Mengetes Juga Jangan dulu Memasang Baut Semua Karena Speaker Itu Tidak Lewat Kabel Tidak Berantara Kabel Cuma Melengket Jadi Kita Harus Tes Untuk Kesemuanya Baik Getarnya Chas Speakernya Bunyi Apa Tidak Kira-kira Seperti Itu Mbak Jangan Nanti Sudah Terpasang Rapi Terakhir Speakernya Tidak Bunyi Wah Bisa Kerja Dua Kali Kita Bisa Bungkar Lagi Pasang Lagi Kira-kira Seperti Itu Mbak Kita Cek Di Profil Apakah Bunyi Disini Video Saya Sedikit Bercepat Tapi Intinya Ini Sudah Bunyi Sudah Bunyi Sudah Bunyi Untuk Handphone Ini Selanjutnya Yaitu Bagaimana Cara Mengakali Sweet On Off Disini Saya Seperti Biasa Saya Mengakali Bisa Dilihat Itu Kalau Pun Saya Pasangkan Tanamkan Sweet Lagi Yang Bawaan Itu Tidak Bisa Ditindis Oke Mungkin Bisa Ditindis Tapi Tidak Berumur Lama Paling 1-2 Minggu Sudah Rusak Lagi Karena Ditindis Pake Kuku Atau Pake Apa Oke Mbak Disini Seperti Biasa Saya Lakukan Modifikasi Untuk Sweet On Off Disini Saya Menggunakan Sweet On Nokia 5200 Atau Nokia 5300 Yang Mana Sweet Ini Termasuk Menurut Saya Pribadi Dari Pengalaman Saya Pribadi Termasuk Kuat Termasuk Kuat Dan Tahan Lama Jadi Saya Pakaikan Untuk Sweet Saya Berikan Untuk Punyanya Nokia 5200 Atau 5300 Karena Disini Bentuknya Sedikit Besar Dan Ditindis Itu Enak Dan Insya Allah Tahan Lama Mbak Berikan Dulu Sedikit Mbak Ya Mohon Mbak Video Sedikit Saya Bercepat Untuk Mengurangi Durasi Untuk Tips Ini Bisa Kita Lakukan Juga Di Handphone Yang Lain Mbak Yang Mana Mungkin Dalam Kondisi Mendesak Dan Barangkali Kalaupun Harus Ganti Harus Satu Set Itu Terlalu Maha Bisa Diakali Dengan Cara Seperti Ini Dengan Catatan Usernya Juga Setuju Mbak Ya Yang Kita Solder Ke Sweat Sweat Agak Memerlukan Kesabaran Mbak Ya Karena Kecil Bentuknya Yang Kecil Oke Mbak Kita Solder Terlebih Dahulu Oke Mbak Sudah Kita Solder Kita Coba Tes Oke Mbak Sudah Berfungsi Dengan Baik Ya Oke Untuk Langkah Selanjutnya Bagaimana Untuk Langkah Selanjutnya Yaitu Tinggal Langkah Pengeleman Mbak Tinggal Langkah Pengeleman Kenapa Saya Memilih Sweat 5200 5200 Tidak Terlalu Besar Dan Tombolnya Itu Agak Sedikit Lebar Mbak Saya Menggunakan Lem Lilin Disini Untuk Lemnya Menggunakan Lembilin Oh iya Bantu Sekedar info Untuk Trick Ini Sudah Sering Saya Gunakan Ya Pada Saat Mengalami Kerusakan Tombol Tombol Seperti Ini Yang Mana Yang Punya Itu Kalau Sudah Parah Begini Kalau Mau Ganti Tombol Tutup Belakang Sweat Itu Kan Perlu Perlu Biaya Yang Tidak Sedikit Ya Karena Kita Kalau Tombol Sudah Hilang Atau Mungkin Sudah Patah Dudukan Tombol Nya Kalaupun Itu Harus Beli Tutup Dan Ganti Sweat Apa Semua Itu Perlu Biaya Banyak Jadi Disini Saya Kadang Sering Saya Aplikasikan Cara Seperti Ini Untuk Mengatasi Masalah On Off Tempat Untuk Langkah Selan Bisa Kita Lihat Jadi Untuk Cara Ini Bisa Sedikit Mengurangi Dari Beliau Jadi Hongkos Tidak Terlalu Banyak Kira Kira Seperti Itu Dan Untuk Tombol Nanti Bagaimana Apa Tidak Insya Allah Bertahan Dengan Lama Untuk Tombol Seperti Ini Sudah Rapi Kita Pasang Apakah Presisi Bisa Dilihat Bisa Presisi Enak Juga Ditekan Kira Seperti Itu Oke Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Jika Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Insya Allah Nanti Berbagi Dan Berbagi Tips Dan Video Yang Lain Buat Siapa Jangan Lupa Bahagia Berbanyak Dalam Mengucap Rasa Syukur Dan Khusus Teman Muslim Berbagi Sholat Dan Berbanyak Sholawat Akhir Kata Akhir Wassalam Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kreativity